Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update Wisatawan Grojogan Sewut Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dikagetkan dengan potongan bagian tubuh manusia saat bersuafoto pada Kamis 23 Februari 2023 Penemuan kaki tersebut bermula ketika ada wisatawan yang melakukan suafoto di jembatan belakang pos 2 wisata Grojogan Sewut Tawangmangu Wisatawan tersebut menyadari ada potongan kaki ketika melihat hasil suafoto dan memperbesar hasil fotonya Ia melihat ada benda menyerupai kaki manusia Wisatawan tersebut pun melaporkan ke petugas jaga lokes pos 2 pintu masuk Jumino Hadi Sumartono Jumino pun langsung menuju lokasi bersama dengan 3 orang lainnya Mengutip dari Tribun Solo.com, mereka pun kaget dengan ditemukannya benda menyerupai kaki manusia yang berada di atas bebatuan aliran sungai Grojogan Sewut Pihaknya pun melaporkan hal tersebut ke Polsek Tawangmangu Tim Inavis Polres Karanganyar pun datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP PSK Subsi Penmas Humas Polres Karanganyar, Bripka Sakti pun mengonfirmasi hal tersebut Yang mengatakan potongan kaki manusia ditemukan dalam kondisi lengkap sepanjang 60 cm dengan warna putih bersih Pada kemarin siang Pemunggung wisata Kebunan Sewi dibuatkan dengan langsung dengan potongan potongan kaki di aliran sungai Perutukan Sewi yang juga digerakkan tanpa hal-hal yang benar Ada penutup potongan pertama Kemarin ditemukan adanya Paha kanan di aliran sungai Kawasan wisata Kebunan Sewi Tepatnya di sekitar loket 2 Tetapi pada hari ini Tim gabungan Baik dari Inapis dan dari Polisian juga Telah menjelaskan informasi yang juga pun telah menemukan potongan tubuh lainnya Untuk mengenai informasi kaitannya dengan penemuan tubuh Masih ada bersama Mungkin hari ini tadi Pembangun apa? Pasti hari ini tadi teman-teman dari terkait dengan pertemuan yang kemarin itu berupa kaki Indonesia itu dan tapi ditemukan kembali kemudian lain dan ternyata nanti gitu tapi kalau jadi sosial media itu yang kemarin kekacanya itu ada yang muring itu memang itu kaitannya berkaitannya dengan orang bilang sesuatu kemungkinan kami untuk kepaksiannya di polisian karena kan polisian kan punya cara-cara keseluruhi untuk otopsi atau kaki-kaki atau kaki-kaki yang ditemukan ya apa aja tapi kalau tadi itu kaki-kaki makanan kalau kembali 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 untuk penyuar tapi mohon maaf itu sampai dengan kelima-kembali lain mungkin nanti mau di kemudian karena membawa arusnya ya karena tidak terlalu lama terus kembali 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 yang terlalu sering itu naik dan warnanya agak sebetul kemarin memang jadi pada saat ketemukan kemarin itu kita sudah bisa melakukan pemisiran secara langsung karena ini maksudnya sebesar gitu nah ini hari ini kebetulnya turun dan airnya sudah kembali lagi nah jadi bisa dilakukan pemisiran akhirnya akhirnya ditemukan potongan tubuh lainnya waktu ditemukan itu masih teruk Oh sudah kalau kalau kondisi akhirnya kemarin itu kan kondisinya setelah terangkat banjir airnya turut itu dia posisinya di air yang menggenang itu bukan yang mengalir nah tapi kondisi airnya masih teruk tapi kita sudah bukan di nasional cuma ada 12 saat 15 miliar testified tertentu sekarang tapi ada kandatak Terus masuk ke Kali-Kali, ternyata sebelah dihikuti, ada penumpangnya berada dihikuti. Memang ya bisa dikatakan seperti itu, tapi kan itu tidak lepas dari kerja keras pertandingan semuanya, dari pihak semua pihak yang harus menjatuhkan. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.